Pemirsa Tim Penasihat Hukum Komisi Pemilihan Umum Tanjung Jabung Timur angkat bicara terkait penahanan dua orang tersangka, Bendahara dan Sekretaris KPU Tanjung Jabung Timur. Penasihat Hukum menyebut penahanan dua tersangka, Sekretaris dan Bendahara KPU adalah bentuk arogansi tim penjidik kejari Tanjung Jabung Timur. Tim Penasihat Hukum KPU Tanjung Jabung Timur menyebut penahanan terhadap dua tersangka, Sekretaris KPU Sumardi dan Bendahara Pengeluaran Khas Buloh adalah bentuk arogansi tim penjidik kejaksaan negeri. Menurut Penasihat Hukum Tengku Ardiansyah, Kepala Kejaksaan Negeri dan tim penjidik kejari tidak menghormati upaya hukum pra-peradilan KPU Tanjung Jabung Timur. Menurut Tengku, kejari dan tim penjidik kejari menyebut paksa Sekretaris dan Bendahara pada hari Senin 8 November, tanpa surat panggilan sebelumnya. Padahal sebenarnya mereka sudah menerima panggilan untuk hadir di tanggal 11 November. Akan tetapi pada tanggal 10 November, tim penjidik kejari Tanjung Jabung Timur langsung melakukan upaya penangkapan tanpa alasan yang jelas terhadap Sekretaris dan Bendahara dengan cara yang tidak humanis, yaitu dengan cara memborkul keduanya untuk dibawa kekejaksaan. Nah namun pihak kejari Tanjung Jabung Timur ternyata tidak menghadirinya dan melakukan upaya paksa terhadap penangkapan dan penangkapan terhadap Sekretaris KPU Tanjung Jabung Timur dan Bendahara. Nah sementara terhadap mereka berdua seharusnya tanggal 11 itu sudah dijadwalkan untuk hadir sebagai saksi. Ternyata di tanggal 10 tersebut ditangkap dan malamnya langsung dilakukan penahanan yang menurut kami selaku kuasanya kami sama sekali tidak diberitahu dan tidak diminta untuk menampingi ketika melakukan apakah sudah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka tersebut atau langsung melakukan penahanan. Sementara Ihsan Hasibuan menambahkan penangkapan terhadap Sekretaris dan Bendahara oleh pihak kejari Tanjung Jabung Timur langsung melakukan penahanan tanpa melakukan pemeriksaan terhadap mereka, melanggar prosedur untuk melakukan penahanan. Ia menuturkan kejari dan tim penyidik kejari Tanjung Jabung Timur mempertontonkan kesewenang-wenangan, ketidakprofesionalan dan arogansi dalam melaksanakan tugas selaku penegak hukum. Selaku penasehat hukum Sumardi dan Hasmulo, dirinya sudah mendatangi kejari untuk bertemu dengan kliennya dan meminta izin baik secara tertulis maupun lisan kepada pihak kejari, akan tetapi tidak diizinkan. Oleh karena itu, Ihsan meminta Jaksa Agung, Jamwas, Komisi Kejaksaan, Komnas HAM harus memprotes dan melakukan pemeriksaan atas tindak kesewenang-wenangan dan arogansi kejari dan tim penyidik kejari Tanjung Jabung Timur sesuai aturan yang berlaku. Ketika kalian yang tidak masuk, ada dua perkara. Itu perkara pertama mengenai penyitaan dan pengarahan. Perkara kedua mengenai penyidikan dan penyitapan tersangka atas nama ketua. Sedangkan untuk yang kedua ini, kami mau berkoordinasi dengan klien. Apa upaya ini, kita tidak dibolehkan masuk. Dilarang bertemu oleh pihak kejaksaan. Sepertinya di kejaksaan Hanjak Timur ini, tidak berlaku. Apa alasannya itu, Pak? Tanpa alasan. Tanpa alasan. Hanya mungkin tidak boleh. Dan sebagai formalnya, kami sudah memasukkan permohonan. Padahal di kuap sendiri tidak perlu permohonan. Di kuap sendiri penasihat itu kapan saja boleh bertemu sama klien. Dimas Sanjaya, Jek TV melaporkan.